Al-Fatihah 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 Masya Allah Dijelaskan ini Ini menunjukkan bahwasannya Semua sholat itu Bagi mereka berat Cuman dua sholatnya Lebih berat lagi Sholat isya sama sholat apa? Subuh Karena ketika sholat isya itu Orang sedang ngantok-ngantok Di situ Jadi kalau misalkan Dia mau sholat Berjamaah Itu mereka malas Orang-orang munafik Sholat subuh juga sedang Nyenyak-nyenyaknya tidur orang Mau bangkit Sholat juga malas Oleh karena itu Dua sholatnya Yang paling berat Bagi orang-orang munafik Nah kita Sebagai seorang muslim Mumin Bukan munafik Semangat Semangat dalam Menjalankan syariat ini Kita lihat sini Wafihadil hadisi Di dalam hadis ini Minal bayani Mayajibu ala Awniya'i umuril muslimin Terdapat penjelasan Tentang perkara Yang diwajibkan Bagi pemimpin-pemimpin Perkaranya kaum muslimin Penguasa Lihat Apa yang perlu Diwajibkan untuk mereka Minan nadar ila Masso'an hilibat Untuk memperhatikan Kepentingan Kepentingan Hamba Simak itu Min hayisu Nam Akhzihim Biddin Dari sisi apa Nam barakallahu fiqh Nam Mengambilkan untuk mereka Dengan agama Wa ta'zimihim lah Dan agar mereka apa Mengagungkan Terhadap agama tersebut Wa min Faratin Fisya'in Min dhalik Dan juga ketika mereka apa Nam barakallahu fiqh Berbuat Melemahkan Meremehkan Sesuatu dari agama tersebut Udibah Diberi adab orang tadi Agar manusia Tidak menjadikan Itu sebagai agama Malas-malasan Solatnya Itu orangnya Segera diambil Diambil orangnya Dikenalkan Agama yang benar Biar dia Mengagungkan agama tersebut Dan tidak meremehkan Dikasih adab Agar manusia itu menilai Wah itu bukan agama Kalau dibiarkan Orang menilai Wah itu boleh Ini kewajiban Bagi seorang pemimpin Makanya Di pemimpin itu berat Sudah berat Jangan apa Jangan malah nyalek Zaman sekarang kan Orang rebutan pemimpin Rebutan jabatan Rebutan kursi Abdurrahman bin Samurah Sahabat yang mulia Waktu itu Pernah diingatkan Rasulullah Ya Abdurrahman Iman Samurah Latas alil imarah Wahai Abdurrahman Kamu jangan pernah Minta jadi pemimpin Orang zaman sekarang Mereka apa Nyalonkan Diri Paslon Apa paslonnya Kepanjangannya Pasangan Apa alonnya Calon Mencalonkan diri dia Tampil Jadi pemimpin Keliru Kalau secara syariat itu Dia gak perlu Mencalonkan diri Kalau ada pemimpin Pusat yang diatasnya Dia yang menunjuk nanti Jadi pahami ya Seharusnya seperti itu Tapi kalau zaman sekarang Orang mencalon diri Calon kan Calon legislatif kan Paslon tertentu Ada paslon nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Pinggir jalan Banyak sekali Tapi sekarang Dia cabut semua mereka Kenapa Katanya sekarang hari-hari tenang Katanya Tanggal 14 Nanti baru coblosan Katanya Jadi Kata mereka Tanggal 14 92 Ini nanti Pemilu Pemiluan umum Semuanya pergi ke TPS Tempat Temungutan Suara Versi mereka Banyak pertanyaan Banyak pertanyaan masuk ke sini Anak katakan Ayo Bismillah Ke TPS bareng-bareng Tempat pengajian salafin Merah wajahnya Maksudnya apa Maksudnya mereka itu Nggak suka dengan Al-Sunnah Kenapa Al-Sunnah itu Al-Sunnah belas Nggak mau Ngayal Karena Besta demokrasi Nah Lihat itu Syahidnya disini Nah Manusia Kalau melihat Suatu kemungkaran Nggak diingkari Akhirnya Sebagai mereka Menganggap itu agama Boleh itu berarti Kita lihat Diperhatikan Baik-baik Artikel Kata beliau Maka datang Dari Anas Malik Kala beliau Berkata Dahulu Rasulullah Itu beliau Sering Menyerbu Mendadak Yuhiru Menyerbu Mendadak Yuhiru Menyerbu Secara Mendadak Kapan itu Ketika terbit Fajar Waktu subuh itu Langsung Menyerbu Mendadak Kenapa Kira-kira Kok milih Waktu tersebut Orang ngantok-ngantoknya Jam-jam segitu Orang kalau Subuh-subuh Ngantok kan Apalagi Nggak sholat Mungkin lagi pada Mere-mere Mengantoknya Serpul Tapi lihat Bagaimana Tapi beliau Dengar Adan dulu Ketika denger Adan Tahan dulu Kalau sedang Dengar Langsung Menyerbu Mendadak Ini trik Yang paling bagus Ketika berperang Kalau ingin melakukan Penyerbuan Pilih Waktu subuh Kira-kira Kenapa Ngantok Jam segitu Biasanya Ngantok Karena semalam Jaga dia Sehingga pagi itu Ngantok Ketika ngantok-ngantok Serang bingung mereka Paham ya Makanya ketika dulu Perang di Seringnya Nyerbu kita Kita kan nyerbu Kita jaga 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 markis Diva Memila diri Mereka nyerbu Seringnya Jam segitu Seringnya Jam-jam Tiga malam Menjelang Adan pertama Nyerbu mereka Tapi kita Alhamdulillah Kompak Kita bikin Jadwal itu Jam pertama Siapa Jam kedua Siapa Jam ketiga Siapa Sehingga Stand base Selalu Mereka melakukan penyerangan Stand base Selalu Ketika jauh Biarin aja Dekat sekitar 40 meter Baru kita hantam Itu dulu ya Ini bukan Hoaxul ya Yang mengkabarkan Pernah ada disitu Afan Maksudnya itu Jangan sampai Oh ini kabar Bohong itu Enggak Kurang persenanya Tanya Ustaz Bilal Kurang yakin Tanya Ustaz Umamah Beliau pernah jadi korban Kena persikahnya Dan kita akan lewati kemarin ya Nah Barakalofiq Nah Syahidnya Barakalofiq Disini Rasulullah Salam ketika dengar Adan Tahan Begitu Adan selesai Maju lagi Penyerbuan Yang terakhir Berhatikan Wafihi Takyirul mungkar Bilyat Di dalam hadis ini Ada pendalilan Mengingkari kemungkaran Dengan tangan Kapan itu Ketika punya kekuatan Seperti pemimpin Pemerintah Itu punya kekuatan kan Aparat negara Kepolisian negara Di tangan siapa Pemerintah Ya kan Sehingga seharusnya Mereka yang bergerak Penjudian Digerbet Ya kan Orang-orang Yang apa Melakukan praktek Perzinaan Misalnya Digerbet Mereka seharusnya Yang kekuatan Rasulullah Waktu itu Posisinya sebagai apa Pemimpin Beliau punya kekuatan Ingin bakar Jadi pahami Nah Ini kalau mampu Kalau tidak mampu Bagaimana Kita lihat Dari hadis Beliau berkata Aku telah mendengar Rasulullah Berkata Berkata Barang siapa Di antara kalian Melihat kemungkaran Maka ubah Dengan tangannya Ini kalau Mampu punya kekuatan Seperti pemimpin Pemerintah tadi Kalau tidak mampu Dengan lisan Jangan diam Seribu bahasa Ketika tidak mampu Dengan tangan Lisan nya berucap Paham ya Sampai dia Sudah tidak bisa berucap lagi Ditahan Ketika berucap Misalkan dia di Penjara Di siksa Misalnya masih ada satu Apa itu Jika dia tidak mampu Dengan lisan nya Dengan hatinya Ngingkari Kemungkaran tersebut Yang demikian itu adalah Selemah lahmanya Keimanan Yang salah yang mana Yang tidak ada Pengingkaran sama sekali Sudah tahu melanggar Didiamkan Malah dibela Malah didukung Itu yang parah Paham ya Punya kekuatan Pertama kali Tengah tangan Tengah mampu Tengah tangan Dengan apa Dengan lisan Gak mampu Dengan lisan Dengan apa Dengan hati Kalau gak mampu Dengan hati Bagaimana Kemungkinan besar Sudah meninggal dunia orangnya Paham ya Karena hati itu Paling terakhir itu Pengingkaran itu saja Wah ini mungkar Anak senang Ini bahaya Paham ya Jadi pengingkaran yang paling terakhir Dengan hati itu Termasuk Pengingkaran yang paling Apa Nah barang Allah Rendah Dan itu dikatakan Selemah-lemahnya Keimanan Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum